TAMBANG 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 Jumlah tiling yang dialirkan Freeport dalam jumlah besar yaitu 200 ribu ton per hari. Akibatnya di daerah pantai muncul daratan baru. Daratan baru hasil endapan lumpur tiling itu yang direklamasi atau istilah lain konservasi. Secara aturan Freeport berkewajiban untuk mereklamasi kawasan ini menjadi hutan kembali. Lebih tepatnya adalah bagaimana mengembalikan ekosistem pada kawasan tersebut. Tapi kami coba mengkaji lebih dalam bagaimana mengelola tiling ini menjadi lahan yang lebih produktif. PT Freeport Indonesia sudah sejak lama bekerja mengembangkan kondisi alam yang terganggu karena pekerjaan tambang. Misalnya di daerah bekas area Tambang Ertsberg dan Gunung Grasberg, kini vegetasi alamnya dikembalikan seperti semula yang didominasi rumput dan tanaman pendek. Seperti di tempat ini, dulunya adalah areal bekas tiling. Daerah ini dulunya adalah kawasan hutan yang kemudian digunakan sebagai tempat pengendapan tiling. Dan selanjutnya kami kelola. Ketebalan tiling di tempat ini kurang lebih 7 meter. Kemudian kami coba mengkaji pemanfaatan tiling sebagai lahan yang lebih produktif. Kini hutanisasi dilakukan dan berhasil. Hutan alami kembali tumbuh, aneka burung datang dan pergi membawa biji tanaman dan melahirkan tanaman baru. Di sini juga ditanami sayuran, buah-buahan yang sudah panen secara rutin. Termasuk ada kolam ikan lho. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!